Maka curi, makasah, makapun, saluran, lorita Halo Sobat Sotia, Arti, Lerikomando Apakah hari ini kalian semangat untuk mengarungi bahtera hidup ini? Ya, harapan admin tetap mengeluh dan jangan semangat Eh, kebalik ya, benerin sendirilah, oke? Berita terbaru datang dari TNI Angkatan Darat Dalam waktu dekat ini dikabarkan 400 personil pasukan TNI Dari Satuan Batalion Infantry Yonif 315 Garuda Atau yang dikenal dengan Pasukan Saiton Nirojim Alias Pasukan Setan akan diberangkatkan ke Papua Hal ini pastinya akan membuat KKB terkencing-kencing di celana Dan beraknya tidak lancar di pedalaman Papua Bercanda loh, bos Pasukan Setan direncanakan akan bertugas selama 9 bulan Untuk memperkuat Pasukan TNI Polri Yang sudah lebih dulu bertugas menjaga pertahanan dan keamanan di tanah Papua Rencana Pasukan Setan akan dikirim minggu-minggu ini Dan kembali pada awal Januari 2022 Hal ini disampaikan sendiri oleh WAAS Press Kasat Bridgen TNI Hadi Basuki Ketika mengunjungi markas Yonif 315 Garuda di Gunung Batu Bogor Pada Jumat 21 Mei 2021 Ya, jadi teroris KKB Papua harus membayar mahal atas ulahnya Semoga cepat ketangkap semua dan insaf Masya Allah Ya, yang pastinya ya agak susah mereka insaf Tapi yang jelas tanah Papua harus aman dan tentram secepatnya Sebagaimana Anda ketahui Akhir-akhir ini Situasi Papua memanas Kelompok teroris OPM atau KKB itu Telah menabar sejumlah teror yang menargetkan TNI dan Polri Di sejumlah wilayah Tak segan mereka juga menargetkan masyarakat sipil Untuk menjalankan aksi biadab mereka Tak terbayang ketika Anda lagi enak-enaknya senam 5 jari Alias dada-dada Eh, ada OPM mengintip dan langsung dor di kepala Autolos lu Dalam satu bulan terakhir Teroris KKB telah membunuh sejumlah aparat TNI dan Polri Seperti pada tanggal 25 April yang lalu Mereka menembak mati kepala badan intelijen negara daerah Papua Majen, TNI, Anumerta, Igusti, Putudani, Nugraha, Karya, Dibuega, Kabupaten Puncak, Papua Nama yang bagus dan panjang amat Setelah selang beberapa hari Kemudian satu anggota BRIMOPOLRI tewas dan dua anggota lainnya Terluka karena terkena tembakan saat mengejar kelompok bersenjata OPM Di distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua Memang dihadap aksi deroris KKB Papua yang satu ini Kapan mereka mendapat didaya agar insaf? Mungkin mereka belum menonton film azab Indosiar Selain itu, tanggal 2 Mei KKB juga telah membakar 5 ruang sekolah SD Rumah dinas guru SD Dan 1 unit puskesmas di distrik Ilaga Tak sampai di situ saja Teroris OPM atau KKB juga kerap melakukan intimidasi Bahkan tak segan membunuh warga sipil yang diduga Mata-mata TNI Polri Sungguh bejahat aksi KKB Papua sang teroris kevarat ini Semoga mereka cepat ditangkap dan Papua kembali aman, tenteran, dan sejahtera Dan jangan lupa ke depan Jangan jadikan Papua sebagai anak tiri Karena mungkin faktor jarak yang jauh Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Harus diwujudkan dan ditegakkan di bumi Papua Saya Admin Ardi Leri Komandu Mengucapkan salam komandu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!